3 tahun, 35 bulan. Itu bisa ditotal di bawah harga OTR. OTR, itu udah pasti? Udah pasti. Cepet aja, gue ngitungin loh. Kita nggak usah ngitungin lah ya, teman-teman sendiri yang ngitung ya. Betul, betul, betul. Dengan DP minim loh ya, di bawah OTR itu dengan DP minim, hitungannya kan? Hitungannya DP wajar lah ya. DP wajar lah, maksudnya nggak bukan 50%? Bukan, betul, betul. Bukan 50%. Dan ini tanpa survei, nah satunya. Sudah termasuk asuransi jiwa, selain asuransi kombinasi dari untuk kendaraannya. Jadi memang praktis dan cepet, makanya saya berani. Seluruh line up di sini, pembelian ke saya, dimanapun berada sejabodetabek, free towing. Nah, nah itu pembedanya. Siap, jadi kilometernya minim banget. Kadang-kadang mereka nggak tahu, pedan ini sangat menarik. Yaitu adalah di sini bisa trade-in. Nah, trade-innya langsung dibeli oleh showroom. Oke. Dengan harga yang wajar, dan satu lagi, mobilnya boleh digunakan sampai mobil barunya datang. Itu banget. Oke, jadi mobil baru dikirim towing, datang. Kangasnya naik di atas towingnya. Nanti bawa mobil namanya. Iya. Oke. Halo teman-teman tim channel, balik lagi bareng kita berdua nih. Di Honda Soleh Iskandar. Bareng best sales. Alhamdulillah. Se-apa kan? Sejabodetabek. Sejabodetabek. Kita ucapkan selamat dulu. Terima kasih banyak. Ini semua pastinya tidak lepas dari support dari Mas Imam tim channel. Makasih banyak. Dan tentunya teman-teman kita. Iya. Itu luar biasa. Terima kasih penonton tim channel yang sudah mengangkat saya ke posisi prestasi hari ini. Terima kasih banyak. Jadi itu seleksinya lumayan ya. Dari seribu lima ratus sejabodetabek. Dipilihlah. Beliau lah yang nomor satu. Alhamdulillah. Beruntung kita nih bisa ngobrol sama beliau. Alhamdulillah. Apa Kang tipsnya bisa jadi seperti itu? Oke. Nah ini kan tidak lepas dari track recording gak? Betul, betul, betul. Oke, oke. Jadi best sales disini bukan hanya diukur dari jualannya Mas Imam. Oke. Tapi juga bagaimana dia product knowledge nya. Lalu juga after sale. Sales jadi upload sales itu pelayanan yang penting. Iya pelayanan yang penting. Makanya mungkin kalau saya kan dari awal juga ada informasi Kak. Saya memahami banget apa yang diinginkan pasar. Layanan terbaik, harga terbaik. Itu mungkin kuncinya. Pokoknya prestasi saya ini bukan karena saya. Tapi memang karena pihak-pihak lainnya salah satunya adalah penonton. Terima kasih banyak. Siapapun ya. Yang sudah beli atau belum beli juga kan itu memberikan semangat buat kita. Terima kasih. Yang sudah beli sama Kang AC ini beruntung. Beliau lah yang ter the best gitu ya. Insya Allah. Dan gak akan beli nanti. Wah boleh dicoba pelayanan seperti apa. Insya Allah. Betul. Kalau kurang oke boleh komentar aja. Yang oke juga komentar dong. Biar adil ya gak? Betul, betul, betul. Jadi justru untuk membuat kita mengkoreksi diri bukan kita menjadi antipati ya. Justru komentar-komentar itu justru membuat kita oh iya berarti sekurangnya disini. Betul, betul. Tentunya harus membangun juga ya. Betul. Bukan hanya kritik tapi ada ya ada kritik dan sarannya lah. Iya. Kalau bisa gitu teman-teman. Oke reputasi beliau sudah tidak bisa diragukan. Kita udah setahun lebih ya Kang ya. Iya betul. Mungkin udah puluhan. Tervalidasi ya. Tervalidasi. Udah puluhan atau ratusan unit yang Kang AC jual di penonton kita. Betul. Betul. Sekarang mungkin benefitnya kali. Iya. Bagi teman-teman yang belum tahu kali. Apa nih kalau teman-teman beli sama Kang AC nih? Iya tentunya kalau beli di saya yang tadi itu kita udah bisa pastikan. Kalau saya karakternya kan jelas gitu kan. Siap. Saya akan memberikan pelayanan bukan harga dulu. Kalau harga kan semua sejabat tetap baik sama. Sama. Betul. Jadi pelayanan terbaik baru harga terbaik. Nah harga terbaik ini dan satu saya tidak ini. Saya tipikalnya kan kalimatnya begini selalu menyampaikan. Kalau ada hitungan yang lebih murah dari saya. Silahkan ambil. Silahkan ambil. Bukan ada hitungan yang lebih murah dari saya. Coba bawa ke saya. Enggak. Kalau ada hitungan dari saya lebih murah dari saya. Silahkan ambil di tempat itu. Paling tidak kita sudah menurutkan bahwa kita memberikan tolok ukur harga terbaik. Gitu. Harga semuanya sama. Tapi kalau teman-teman beli kredit itu pasti ada perbedaannya. Betul. Jadi harus cermat harus cerdas. Iya. Mungkin kita langsung ke unit yang pertama yang akan kita ulaskan. Oke siap. Ada promo September apa namanya? Ceria. Masih September kan ya? Masih September. Masih. Masih. Ini kita baru melihat yang warna hitam. Ternyata bagus. Gagah banget mas emang. Jadi perpaduan seperti krum ya dengan warna hitam ini. Memang RS banget gitu loh. Sport banget. Kelihatan banget. RS. Apa tuh singkatannya kan? Kenapa? RS apa singkatannya? RS nya road selling. Road selling? Bukan racing style ya? AP nya memang beda-beda. Jadi RS nya di... Apa? Di... Brand lain? Bukan. Misalnya di... Yang layup HRV. WRV. BRYO. Lalu jazz itu beda-beda artinya. Oh gitu. Kalau kita ulasannya jadi panjang nih. Beda-beda ya. Sekarang yang ini aja nih. Karena ada... Program. Menawaran menarik. Program menawik dari Kang AC. Apa nih Kang program ini? Baik. Untuk... WRV ini. Saat ini sedang ada program. Loyalist BRYO. Dan jazz. Jadi... Seluruh penonton yang pernah punya BRYO. Masih punya. Masih punya. Keluarganya punya. Asal bisa ditunjukkan dengan dokumen. S10K kali ya. S10K. Pokoknya dokumennya penunjang. Siap. Maka ada... Penawaran khusus. Saya berikan hitungan penawar khusus kali ini. Untuk si... WRV. WRV. Jadi bukan berarti mobilnya harus di trade-in dulu. Enggak. Silahkan aja gitu. Atau mobilnya sudah di trade-in kalau dijual kayak yang lain. Tapi masih ada buktinya. Itu. Yang penting menunjukkan lah ya. Iya. Dapat penawaran menarik dari Kang AC. Apa penawarannya nih? Baik. Ini dia penawarannya. Boleh cek. Dan harganya... Sangat menarik. Untuk WRV ini. Untuk yang tipe E-Manual. Dengan OTR 269.900.000 rupiah. Oke. Net TDP-nya itu hanya 31.398.000 rupiah. Angsurannya 4.995.000 rupiah. Luar biasa loh. WRV 4 jutaan. Berapa tahun? 5 tahun atau 60 bulan. DMP-nya 31 juta. WRV. Khusus ya. Itu diingat nih. Segera nih. Program Loyalist. Brio. Atau. Jess. Eh iya Jess. Mohon maaf. Jadi RS. Oke. Sekarang untuk yang tipe E-CVT-nya. Oke. Dengan OTR 279.900.000 rupiah. Net TDP-nya itu hanya 31.699.000 rupiah. Masih sama. Angsurannya 5.202.000 rupiah. Selama 5 tahun. E-CVT. E-CVT. Keren loh. DP minim itu hitungannya. Iya. Ya 31 juta kan ringan. Betul. Apalagi kalau DP-nya. Dua kali lipat dari itu. Wah itu turunnya lumayan ya. Kalau itu kan selalu konsep hitungan saya. Oke. 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 Nah kalau untuk yang RS. Dengan OTR 297.900.000 rupiah. Siap. Net TDP-nya 34.699.000 rupiah. Oke. Angsurannya 5.524.000 rupiah. Masih diangka 5 juta. Masih diangka 5 juta. Ini nggak ada yang naik ke 6 nih ob. Misalnya. Yang sensing-nya. Yang sensing-nya. Yang ini nih. Baik. Dengan OTR 317.900.000 rupiah. Net TDP-nya itu hanya 36.379.000 rupiah. Angsurannya 5.928.000 rupiah. Keren. DP-nya lihat. Ingat. Ini program khusus loyalist. Brio atau. Jazz. Jazz. Oh saya tidak punya Brio atau Jazz. Hubungi saya aja. Woi. Yang penting punya Honda. Yang penting punya Honda. Kalau Honda motor. Beda ya. Insya Allah. Pokoknya hitungannya berat. Tapi itu yang tadi khusus ya. Ya. Ada batas-batas waktunya nggak. Kalau ini masih selama program masih berjalan. Masih berjalan. Makanya buru-buruan ya. Teman-teman. Kalau teman-teman mau bandingkan. Bandingkan dengan DP yang sama di tempat lain ya. Iya. Kalau mau bandingkan. Betul. Betul. Atau kalau teman-teman punya. Oh saya DP-nya di sana segini Kang. Dapetan sini segini. Dicoba. Pokoknya apa yang kita sampaikan. Kalau DP-nya sama. Terus yang terus kita sampaikan. Ternyata di tempat lain lebih murah. Ambil. Ambil. Sudah. Bisa repot-repot. Bukan kita nggak mau. Tapi memang berarti. Saya sudah memberikan memang yang terbaiknya. Ya inilah. Seperti ini pelakuannya. Jadi yang pasti-pasti aja. Kita lanjut Kang. Oke. Itu. Baik kesini langsung. Berarti ke kakaknya nih. Kakaknya. Karena nih WRV ini. Sebetulnya lebih condong kepada. XRV ya. Jadi betul-betul bentuk compactnya XRV. Karena. Dengan muatan yang sama kan. Muatan sama. Sesnya sama. Sesnya sama. Terus. Handle pintunya juga bisa. Desainnya juga hampir menyerupai. Cuma fitur-fiturnya aja yang membedakan. Fitur-fiturnya pun ada yang kesamaannya. Jadi makanya sih. Kalau artinya butuh lebih compact. Artinya. Value for money-nya. Agar rate-nya lebih murah. WRV. Lebih persis ya. Ini. Jadi bukan. Si WRV ini bukan. Bentuk kecilnya dari. BRV. Gak bisa menggantikan. Betul. BRV. 7-seater. Ini 5-seater. Betul. Beda kelas. Yes. Oke. Nah ini nih. Yang duitnya. Rada banyak. Boleh lah ini. Ini nih. Ini canggih banget. Tapi. Masih informasi loh. Banyak penonton dari. Tim channel itu. Beli ini loh. Jangan salah. Iya. Oh berarti. Kelasnya beda ini. Luar biasa. Luar biasa. Karena hitungannya Mas Imam. Hitungan yang saya berikan itu. Worth it banget. Dan rata-rata yang beli. Itu orang yang menghitung. Rata kita. Semat bayar. Orang pinter kan. Perbankan. Iya. Perbankan gitu. Ngerasa temen-temen beli ini. Orang bangang. Perbankan. Betul. Makanya Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita suka safety nya. Low speed follow. Iya. Pokoknya. Kalau beli mobil Honda sekarang ya. Yang ada Honda Sensing nya. Itu temen-temen. Yang kayaknya. Hampir. Gak bakalan gitu. Tabrakan beruntun ya. Insya Allah. Artinya. Berusaha untuk mencegah. Mengurangi resiko kecelakaan. Apalagi kan. Honda Sensing nya. Fitur keselamatan aktif. Aktif gitu kan. Yang artinya. Ada satu titik. Dimana. Kelemahan manusia di cover. Kita kan manusia kan. Ada ngantuknya. Ada lengahnya. Nah ini kan selalu memantau. Insya Allah. Lihat spion gitu kan. Tiba-tiba ada orang. Lewat. Betul. Dia berhenti loh. Betul. Itu. Jadi. Fitur Honda Sensing itu. Esensinya adalah. Fitur keselamatan aktif. Untuk mengurangi terjadinya. Kecelakaan. Saya sudah membuktikan. Giliran. Giliran teman-teman nih. Iya. Dan Honda kan hampir semua line up nya. Sudah. Honda Sensing nya. Kecuali. Brio belum saat ini. Cuman brio doang belum ya. Iya. Mungkin. Ntar ada. Amin. Oke lanjut. Oke. Ini dia lanjut ke hitungannya. Oke. Silahkan disimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi. Kalau ada yang lebih murah dari. Hitungan saya. Silahkan beli di. Tempat tersebut. Pokoknya bukan apa-apa. Karena paling tidak kita memberikan. Tolok ukur nih. Harga terbaik. Gambaran lah ya. Gambaran terbaik. Insya Allah. Tapi kalau untuk pelayanan. Di saya tempat. Memastikan sendiri. Memastikan sendiri. Kita suka. Apa yang kita bisa berikan. Sudah divalidasi. Betul. Oke. Untuk HRV tipe SCVT. Dengan OTR Rp 375.900.000.000. Net TDP nya Rp 39.780.000. Mantap ya. Pohon. Angsurannya Rp 6.985.000. Oke. Dp nya masih santai gitu kan. Insya Allah. Cicilannya juga. Cicilan gak tinggi. Oke loh. Berani dia dulu dengan paket-paketan yang bersebaran. Insya Allah gitu kan. Paket apa tuh. Oke. Lalu untuk HRV tipe SCVT. Dengan OTR Rp 395.900.000. Net TDP nya itu hanya Rp 42.880.000. Angsurannya Rp 7.365.000. Untuk tenor 5 tahun atau 60 bulan. Oke. Kalau dp-nya Rp 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Bisa di bawah 6.000.000.000.000.000.000.000 Ya kayaknya ya. Insya Allah. null. Tinggal kita hitung. Karena kalau hitungan saya itu Vyq. Mas Ima itu dia, kalau nak hitung ke saya, ada yang nanya lama, mohon maaf, bukannya saya nggak mau langsung hitungin saya tanyakan langsung ke banknya biar valid ya baik, bukan estimasi sampai ujung-ujungnya itu bukan estimasi, dan artinya harga yang saya berikan sekarang nih, di Youtube sampai dia tanda tangan kontrak, harganya nggak berubah itu dia insya Allah kan ada ya yang paham ya beda harga untuk HRV tipe SE, dengan OTR 416.100.000 rupiah net TDP-nya 43.930.000 rupiah ansurannya 7.700.000 rupiah oke loh masih layak lah itu harganya di atas 400 betul, itu aja, ini ratenya mantep banget nih temen-temen itu aja, insya Allah oke, itu aja yang sensing? RRS baik, yang RS walaupun mobilnya jarang tapi bisa kan? bisa, tenang aja, kita kan harus sabar ya, untuk dapat RS, karena memang unitnya Indian, kalau RS baik baik pesanan ya? iya, betul untuk HRV RS dengan OTR 529.900.000 rupiah net TDP-nya itu 65.400.000 rupiah ansurannya 9.748.000 rupiah tenor 5 tahun atau 60 bulan itu DP, DP ringan hitungannya temen-temen? iya, kalau temen-temen pakai DP 30% 40% 50% wah itu mah kayaknya lebih murah dari OTR itu hahaha bisa jadi siap, kita lanjut oke, kita ke Brio nih om Brio ada Brio RS dan Satya ini warna kebetulan warnanya meriah semua nih meriah semua, kalau untuk mobil kecil memang butuh warna-warna yang jreng betul itu untuk memberikan attention dan lebih pas lah iya, ini saya suka banget warna ini nih jadi hijau stabilo ya? iya, betul tapi emang masih senang warna kuning kelihatan dari pakai baju ini yang RS juga ada kan kan? warna kayak gini? RS ada warna ini tapi warna oranye ini hanya ada di RS dan oranye ini warnanya pasti 2 tone nah mungkin ada yang belum tahu nih Kang perbedaan antara RS dan Satya perbedaan, perbedaannya kalau untuk secara visual gitu, itu ada di di pusar nih kalau dari belakang spoiler, pelat oke, lalu dia start push engine, oke lampu headlight depannya berbeda dia udah full LED, ada foglame nya iya, audionya sudah ke audio video dan satu lagi joknya kalau yang di dalam ini dia joknya headrestnya sudah bisa diatur itu saja kita uji, beliau kan basically tapi tetap nggak ada kamera mundur ya sama ya tidak ada kamera mundur bahkan tidak bisa di upgrade kamera mundur ya nggak bisa informasi nih ya, jadi audio RS itu tidak bisa dipasangkan kamera mundur tambahan berarti kalau mau ini harus diganti yang ini aja berarti ini value for money banget ini value for money oke, ya realistis lah ya kan dan ini nih makanya program yang sekarang kita bahas dengan harganya nih kita akan kelihatan nih TDP nya ini, RS dengan yang tadi WRV kita cek jadi seolah-olah kak ngasih menyerahkan teman-teman kita beli yang karena itu jauh lebih perlipur money kita bayangkan 1.500 cc, oke golong keren lebih tinggi teknologi lebih tinggi segalanya lah artinya kalau mau beli RS itu juga tidak ada salahnya pilihannya pada WRV boleh cek gitu kan siap, boleh kita validasi siap yang ini dulu berarti oke, bebas bebas oke, kita kesini iya, oke untuk Brio RS RS manual itu oternya Rp236.400.000 net TDP nya itu Rp33.703.000 angsurannya Rp4.397.000 betul banget TDP nya tadi Rp33.000.000 iya, lebih murah ono iya, iya itu berbicara manual manual kalau manualnya disini tadi kan betul kata Mas Imam untuk apa WRV tadi itu dia hanya Rp31.398.000 ini Rp33.000.000 kita bicara manual siap tapi sekarang jamannya Matic katanya gitu oke, CVT nya kita cek yang CVT nya Rp1.200.000 ya iya, ini Rp1.200.000 nah, untuk Brio RS CVT dengan offer Rp246.400.000 Rp246.400.000 net TDP nya Rp35.400.000 Rp3.000.000 angsurannya Rp4.500.000 jadi artinya saya tuh bukan harus beli sana bukan dengan budget yang TDP sama bahkan hampir lebih murah anda mendapatkan mobil lebih jauh lebih baik dengan tipe yang lebih baik tipe yang lebih baik dan artinya disini dari CC nya dari CC nya dari fitur nya betul ada satu fitur gitu di WRV ini jangan disampaikan itu di transmisi nya oh iya betul betul shift down dan shift up nya itu itu kalau kata biasanya kita mengenal itu dengan pedal shift kalau di jazz dulu nah itu sudah tersemat di transmisi nya otomatis jadi lebih enjoy to drive walaupun belum trip tonic iya tapi ada otomatis itu iya betul jadi berasa gitu ya lebih berasa gitu ya kalau CVT kan lurung gitu kan iya ini lebih fun to drive mungkin biar ngejar kalau tanjakan gitu ada sensasi gitu saat bermanufar lebih kerasanya saat bermanufar ya siap siap kalau pembalap seperti masih mungkin bisa paham pembalap oke nah itu dia untuk Brio RS yang saya tadi sampaikan bahwa TDP nya dengan TDP yang sama bisa mendapatkan WRV untuk program loyalist Brio dan Honda Jazz jadi segera segera tapi kembali lagi ke selera ya iya teman-teman lah yang menentukan betul betul sekali karena beliau jualan ini juga banyak alhamdulillah untuk mobil ini insya Allah kan ya oke ini dia Brio Satya yang orang bilang bukan orang bilang memang betul mobil LCGC tapi artinya spesifikasinya Honda selalu memberikan yang tertinggi terbaik dari mesin dari sisi mesin tenaga torsi tampilan tampilan jadi memang kan betul mas Iman bahwa mobil Brio Satya ini Honda ini tidak membuat khusus mobil LCGC tapi dia mobil yang sudah ada waktu dulu itu Brio jadi spesifikasinya disesuaikan dengan peraturan pemerintah yaitu maksimal LCGC 1200 nah itulah dibuatlah Brio yang Satya nya bener padahal kan Brio awal bukan LCGC bukan tapi karena mengikuti pasar biar dia ikut bersaing tapi biar bisa masuk kalau bersaing memang jual pasti betul biar masuk ke spesifikasi LCGC nah siap bersaing dia sudah nomor 1 kita lanjutkan yang yang Satya untuk Brio Satya dengan S-Manual dengan OTR 165.900.000 rupiah net TDP nya 25.299.000 rupiah angsurannya 3.087.000 rupiah bayangkan dengan 3 jutaan kita bisa memiliki salah satu mobil terbanyak dibeli jadi nomor 1 Indonesia 3 juta ya 3 juta TDP 25 jadi TDP nya wajar gitu kan rendah lah ya itu angsurannya juga rendah jadi bukan angsur yang murah kecil angsurannya besar silahkan totalkan ini angsurannya juga ringan banget teman-teman yang lagi nyari mobil apapun itu Brio Second atau di tempat lain bolehlah nonton video ini betul semoga bermanfaat semoga bermanfaat insya Allah oke untuk yang Brio E manual dengan OTR 180.600.000 rupiah ini TDP nya itu 27.588.000 rupiah angsurannya 3.345.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan menarik juga nih dan ini dia yang best seller nya best seller untuk Brio Satya Brio Satya SCVT dengan OTR 193.900.000 rupiah net TDP nya itu hanya 29.851.000 rupiah angsurannya 3.579.000 rupiah selama 60 bulan atau 5 tahun itu harga-harga yang bisa saya berikan ada yang lebih murah dari saya beli ambil pokoknya seperti itu seperti itu kita memberikan informasi tim channel memberikan informasi oke kalau mau lebih murah angsurannya tinggiin DP nya dan satu lagi kan tadi saya sudah bilang bahwa yang dicari oleh customer adalah pelayanan harga terbaik pelayanan apa yang bisa saya berikan seluruh line up disini pembelian ke saya dimanapun berada sejabodetabek free towing nah nah itu perbedaan siap jadi kilometernya minim banget minim banget bisa dibilang 0 lah ya bisa dibilang artinya sangat wajar itu antara 9 10 pokoknya di 20 gitu belasan belasan lah ya dan kebetulan juga Alhamdulillah showroom kami kan gudangnya menempel langsung di showroom jadi tidak terpisah di tempat lain jadi mobil ini tidak sempat pergi ngaspalak istilahnya cuma dari turun dari car carrier langsung masuk ke gudang dan gudang kita tertutup seperti di mall jadi lebih baik jadi lebih layak gitu kan mobil tidak terhujan kena panas itu dia benefitnya lagi tuh teman-teman betul siap satu lagi oke jadi ini mobil keluarga ya mobil keluarga ini masih pakai pita ini kayaknya dari pertama kali muncul dia selalu pakai pita ya tapi dia masih jadi best LSUV ya penjualannya juga menarik dan ini canggih teman-teman pokoknya kalau line up Honda sekarang yang tadi kita bilang di awal semuanya udah pakai fitur canggih Honda Sensing semuanya lanjut Kang ini ada hal menarik apa baik khusus untuk WRV saya akan berikan dua penawaran kredit siap yang satu kredit terbatas yang tenornya 3 tahun tapi memang waktunya sedikit nih sampai tanggal akhir bulan ini akhir bulan berarti akhir bulan Agust itu tanggal 29 Agust 30 iya kan tapi kan 30 ini tanggal merah pokoknya terakhir aplikasi masuk tanggal 29 lah tapi segera-segera gitu kan ya oke kita sebutkan yang 3 tahun dulu ya yang buru-burunya dulu BRV dengan BRV S manual dengan OTR 288 juta 800 ribu rupiah net TDP nya 53 juta 818 ribu rupiah angsurannya 6 juta 501 ribu rupiah selama 3 tahun atau 35 bulan eh 3 tahun bukan 5 tahun 3 tahun 35 bulan itu bisa ditotal di bawah harga OTR OTR itu udah pasti udah pasti udah gitu cepet ya kita nggak usah ngitungin lah ya teman-teman sendiri yang ngitung ya betul betul oke untuk yang tipe E manualnya dengan OTR 303 juta rupiah net TDP nya tuh 57 juta 553 ribu rupiah angsurannya 6 juta 844 ribu rupiah 35 kali atau 3 tahun 3 tahun kurang sebulan di bawah juga itu pasti siap oke sekarang yang untuk SCVT dengan OTR 313 juta rupiah angsurannya eh net TDP nya 60 juta 184 ribu rupiah oke angsurannya 7 juta 86 ribu rupiah 3 tahun 3 tahun atau 35 bulan 35 bulan jadi angsuran pertama udah masuk ke DP iya betul oke dan itu saya pastikan juga di bawah harga OTR oke semuanya ini di bawah OTR baik lalu untuk yang presis dengan OTR 336 juta net TDP nya itu di ee bentar 66 juta 235 ribu rupiah angsurannya 7 juta 642 ribu rupiah 35 bulan masih di bawah oke lho ya enak sempet itu 3 tahun betul nah lalu ini untuk yang tipe prestis itu Honda Sensing nya dengan OTR 356 juta net TDP nya 71 juta 497 ribu rupiah angsurannya 8 juta 126 ribu rupiah tenor 35 bulan atau 3 tahun itu sama dengan lebih murah sedikit di bawah OTR di bawah OTR semuanya di bawah OTR iya tapi itu waktunya emang kita harus segera oh iya dengan DP minim loh ya di bawah OTR itu dengan DP minim hitungannya kan hitungannya DP wajar lah ya DP wajar lah maksudnya bukan 50% bukan betul bukan 50% dan ini tanpa survei nah satunya sudah termasuk asuransi jiwa selain asuransi kombinasi dari untuk kendaraannya jadi memang praktis dan cepat makanya saya berani walaupun kita waktunya mepet nih tapi masih bisa kekejar jadi pada saat nonton langsung gas gas tapi kalau untuk yang ingin 5 tahunnya siap DP nya lebih kecil lagi ini dia oke baik kita jadi ada 2 pilihan 2 pilihan oke untuk BRVS manual dengan OTR tadi 288 juta 800 ribu rupiah net TDP nya 24 juta 867 ribu rupiah ya angsurannya 4 juta 979 ribu rupiah oke udah kayak WRP ya misalkan dia pingin lagi DP nya lebih kecil ada ya DP nya bisa belasan tapi saya informasikan gini masih boleh tuh itu juga sudah sedang lah nanti kalau kecil nanti angsurannya naik naik tapi masih tetap murah masih murah tapi artinya gitu ya jadi untuk di informasi siapa yang ntar nyebutin semuanya ini ini TDP nya sedang angsurannya murah ada TDP nya belasan kalimatnya belasan angsurannya juga murah paling masih diangka 5 jutaan ya iya oke 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 untuk yang E manual dengan OTR 303 juta net TDP nya itu 27 juta 210 ribu rupiah angsurannya 5 juta 234 ribu rupiah tenor 5 tahun atau 60 bulan siap lalu untuk SCVT dengan OTR 313 juta net TDP nya itu cuma 28 juta 860 ribu rupiah angsurannya 5 juta 410 ribu rupiah 5 tahun oke lalu nah sekarang baru untuk yang presisnya nih Mas Imam oke net TDP nya itu OTR nya 336 juta net TDP nya 32 juta 655 ribu rupiah angsurannya 5 juta 819 ribu rupiah siap 5 tahun atau 60 bulan kalau DP 60 DP 60 70 bisa dibawa 5 juta itu ya kita hitung diobrolin aja ya baik lalu untuk yang presis itu Honda Sensing dengan OTR 356 juta net TDP nya 35 juta 955 ribu rupiah angsurannya 6 juta 177 ribu rupiah itu dia luar biasa luar biasa DP nya gak ada yang di atas 40 iya betul sekali 20 jutaan iya tapi angsurannya murah jadi sama dengan brio lagi ampun jadi kayaknya terdp nya kita sepakatin ya bahwa terdp nya itu di 30 jutaan pokoknya gak ada yang 50 jutaan iya kecuali yang 3 tahun tadi iya tapi kan nyaris artinya di bawah OTR semuanya iya betul udah semua temen-temen kita kasih tukang oke biar temen-temen juga ngeliat yang ini yang saya lihat baik disini ini bagus banget warna putih kalau mau mesen iseng-iseng bukan iseng-iseng kalau mau mesen dengan sabar kira-kira indiannya berapa lama kalau saya tahun depan tahun depan jadi gak mau janji-janji manis ya iya gak mau janji manis-manis pokoknya customer kan udah dia punya udah pesan pasti kan menunggu-nunggu menunggu itu hal yang tidak enak tapi memang lama ini lama banget karena kan sekarang juga build up dia bukan lagi ckd ya jadi pasti waktu proses pekiriman dari Thailand ke sini juga pasti membutuhkan waktu ini aja gede itu kan cakep oke temen-temen udah semua menarik banget temen-temen yang ngimak tentunya yang berminat dengan mobil honda pasti tertarik ini sih insya Allah kita yakin tertarik mungkin kalau beli kesma ya sama aja lah dimana-mana tapi kalau yang nyari credit pengusaha-pengusaha yang uangnya diputer terus dan salah satu mencari pelayanan terbaik oke kesini tempatnya ingat beli mobil itu bukan beli selesai kalau saya gak pernah jual posisi Anda pasti butuh apa perawatan dan lain-lain butuh informasi lainnya itu kita harus cari selesai yang bener-bener bisa menghandle hal tersebut oke dan satu lagi Kang cover wilayahnya oke nah ini dia lagi harus disampaikan ya untuk cover wilayah saya itu sejabodetabek tanpa biaya tambahan apapun oke plus pre-towing kedua satu ini paling penting mas kadang-kadang mereka gak tahu pedan ini sangat menarik yaitu adalah disini bisa trade-in nah trade-innya langsung dibeli oleh showroom oke dengan harga yang wajar dan satu lagi mobilnya boleh digunakan sampai mobil barunya datang itu banget oke jadi mobil baru dikirim towing datang Kangasnya naik di atas towingnya nanti bawa mobil lamanya iya oke itu teman-teman menarik banget mungkin udah jelas clear lah apa yang kita jelaskan tinggal buktikan sendiri pelayanan beliau the sales sejabodetabek alhamdulillah eh apa namanya konsultan sales ya iya sales konsultan iya sales konsultan sales responsatif itu dia buktikan sendiri terus ikuti tim channel ikuti sosial media Kangasnya ada youtube iya ada facebook fanspage ya iya ada instagram di follow aja like share dan subscribe makasih banyak Kangasnya sukses selalu makasih banyak sama-sama sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax